Bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang bermaksiat, bagi mereka yang memiliki kehidupan gelam, Allah SWT memberikan jalan kepada mereka. Allah SWT membukakan pintu kepada mereka dengan firmannya, قُلْ قَتَكَ مَحَمْمَدْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَى أَنفُسِهِمْ قَتَكَ مَحَمْمَدْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَهِيَ حَمْبَهَمْبَكُ Yang melampui batas atas diri mereka sendiri. لا تَقْنَتُومِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah SWT. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُو بَجَمِعًا Karena sungguhnya Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita. Daripada dosa-dosa kita, apapun itu. Jika kita mempertabat kepada Allah SWT, Allah akan ampuni. Bahkan yang lebih daripada itu, Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain, إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَا وَأَمِلَ أَمَلًا صَلِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيْعَتِهِمْ حَسَنَاتِ Bukan hanya mengampuni, memberikan taubat kepada hamba-hamban yang berdosa. Allah SWT mengatakan, Kecuali orang yang bertawabat kepada Allah, Yang beriman dan beramal soleh, Mereka lah orang-orang yang Allah akan ganti Kejelekan-kejelekan mereka, Keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Artinya, Ada orang yang berdosa, Seorang yang berbuat maksiat kepada Allah SWT, Dengan hanya mereka bertawabat kepada Allah, Lalu dia beriman kepada Allah, Dan beramal soleh, Maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan dahulu, Itu diganti dengan pahala oleh Allah SWT. Nanti di hari kiamat, Dia akan menemukan daripada kesalahan-kesalahan yang dulu, Yang dilakukannya sebelum dia bertawabat dan beramal soleh, Itu berubah menjadi kebaikan-kebaikan.